Intro Halo netizen yang terlumat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Aryonur Triambodo Oke, selamat siang saya ucapkan dari daerah Rewulu, Yogyakarta Nah, di video kali ini saya mau melihat atau mengabadikan Terowongan lori milik pabrik gula Rewulu Jadi, di bawah itu jalur lori di atas jalur ketapi Lintas Kutoarjo, Yogyakarta Saat ini saya berada di dekat rel Yang ke sana itu menuju Eh, ke sana itu dari arah stasiun Rewulu Dan ke sana menuju ke depo Pertamina Rewulu Jalur ini, jalur depo Pertamina Rewulu Dibangun sekitar tahun 1972 Saya pernah membelusuki jalur ini Kalian bisa cek video saya Yang saya cantumkan di deskripsi ya Oh iya, saya menyinggung dulu Kejarah pabrik gula Rewulu Pabrik gula Rewulu itu didirikan Tahun 1889 Dan termasuk pabrik gula terbesar Yang berada di Jogja Di Jogja itu kan dahulu ada 19 pabrik gula Nah, pabrik gula Rewulu ini Termasuk dari 19 pabrik gula itu Pabrik gula Rewulu didirikan 1889 Terus bangkrut atau kolaps Sekitar tahun 1930 Karena efek krisis moneter waktu itu Jadi, dunia itu mengalami krisis moneter Tahun 1930 Dan pabrik gula Rewulu itu kolaps Nah, kan sudah tutup pabrik gula Rewulu Jepang masuk ke Indonesia Sekitar tahun 1942 Bangunan pabrik gula Rewulu itu Dihancurkan oleh Jepang Jadi, 1942 Semuanya sudah raib Untuk penelusuran percabangan Stasiun Rewulu menuju pabrik gula Rewulu Sudah pernah saya belusuki dulu Kalian bisa cek video saya Nanti saya cantumkan di deskripsi Pokoknya semuanya saya cantumkan di deskripsi Seperti itu ya Yang simple saja Oh ya Jadi Saya ini belusukan Bermodalkan peta 1935 Menurut peta 1935 Terowongannya itu Berada di mana ya Kalau sana itu Berada di barat stasiun Rewulu Jadi, barat stasiun Rewulu Yang dekat PUK Pertamina Rewulu Jadi, menurut peta 1935 itu Rel lorinya itu di bawah Terus Matah belok Terus Nah, sampai sini Sampai gang ini Terus ke sana itu Terus ke sana Sebelum Mana? Sebelum depo Pertamina Sebelum pintu masuk depo Pertamina Dia belok kanan Terus mentok sampai Puskesmas Sedayu 1 Itu mentok rel Berarti di situ dahulu Merupakan perkebunan tebu Milik pabrik gula Rewulu Terus dari mentokan Puskesmas Sedayu 1 Terus kewati terowongan itu Yang di barat stasiun Rewulu Itu langsung menuju ke pabrik gula Rewulu Oke, itu penjelasan sedikit tentang sejarah pabrik gula Rewulu Dan sejarah tentang dibangunan di jalur kereta api depo Pertamina Rewulu ini Oke Terus siang ini panas banget Pokoknya Tiba video ini sampai dengar selesai Mantap Oke netizen Jadi terowongannya itu disana itu ya Nah ini terowongannya Terus itu ada rangkaian kereta api nganggur Gak tau itu rangkaian apa Itu efek PPKM ya Jadi banyak kereta api yang nganggur Nah Untuk jalur Rorinya Dari terowongan ini Kesini Sini terus Terus ini ada jalan ini Nah ini masuk gang sini Dalu ini jalur lori Dan kesana Itu kesana itu merupakan pintu masuk Depo Pertamina Rewulu Pintu masuk kereta ini Untuk jalur lori Untuk jalur lorinya berbelok ke kanan Terus nanti Mentok Di Di puskesmas sedayu 1 Itu mentoknya Berarti disitu Daulut perkebunan tebu Jadi dari sini Rorinya 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 Saya catumkan Saya catumkan videonya Nah itu kan Nah itu kan Itu di Pertamina Rewulu Nah Saya pernah mau videokannya Kalian bisa cek video saya di deskripsi Saya juga enggak kira Dahulu ini merupakan rail bed Lori Mohon maaf Gambarnya goyang Nah itu terolongannya Tapi Kondisi sekarang itu Sudah banyak perubahan Ya itu karena Pembangunan Double Track Dahulu tidak sempit sekarang Itu kan terlihat sempit Dan Di sebelah sana itu Kantor Apa itu PUK Pertamina Rewulu KDG Rewulu KDG Rewulu Dan ini terolongan Rorinya Saya bakal masuk Nah Kesana itu Jalur Rorinya Bentar saya mau parkir motor dulu ya Sini Yang dingin Jadi di depan itu Stasiun Rewulu Ini saya hitung Ada 13 rangkaian ekonomi K3010 Ini rata-rata Mulai dinas Tahun 2010 Tidak tahu ini rangkaian apa Terus itu KDG Rewulu Dan terolongan Rewulu Ini Ini maksud saya Terolongan jalur Lori Pabrik Gula Rewulu Ini Ini rail bed Yang menuju ke Pabrik Gula Rewulu Sana itu Pokoknya kalian bisa cek video saya yang dulu Pelusukan dari stasiun Rewulu Menuju ke Pabrik Gula Rewulu Yang hanya sisa puing-puingnya saja Oke Motor sudah aman disini Di bawah pohon melanding Atau peti cina Saya mau ke sana Lihat terolongannya Jadi ini terolongannya Tadi saya sudah masuk Menggunakan motor Tapi saya penasaran Pengen jalan kaki Ini apa ini Oh ini kayu Buat hiasan ya Suara saya menggema Tadi pagi sini hujan Jadi ini pecek Pecek gak ada ojek Ini salur pembuangan air Dari atas rel itu Terus dibuang ke sini Dahulu tidak sesempit Sekarang ya Dahulu masih lebar Ini karena beberapa kali Apa ya Karena perkembangan zaman Terus diubah Ini gak tahu ini Kok ada Semacam cuekan disini Kalau di jalur Terowongan kereta api Sleko Tapi kok ini ada disini Kalau ini misal Saluran irigasi Tapi kok mentok disitu ya Nah idono lah Wih Ada kepiting Yuyu Yuyu kangkang Nah ini Kesana Saya Tadi opening disana itu ya Terus saya melewati disini Dan ini Ini dekat KDG Rewulu Kesana Itu area terlarang Hanya petugas yang boleh masuk Saya disini aja Dan ini Terowongannya 1930 Terakhir kali Aktif Berarti ini 2021 Wow Hampir 90 tahun ya Hampir 90 tahun 80 tahun lebih Ya Sudah banyak Kuri yang berubah Seperti ini Oh iya Stasiun Rewulu itu Sekarang Hanya melayani Silang susur Silang susur Kereta api Dan Angkutan Pertamina Kalau penumpang Tidak Jadi urutannya Jadi urutannya Stasiun dari Rutenya Pramek Pramek kan relasi Yogyakarta-Kutoarjo Di Rewulu Pramek tidak berhenti Padahal Banyak stasiun kecil Di lintas Jogja-Kutoarjo Kutoarjo Saya urutkan ya Saya urutkan ya Dari Jogja Patukan Rewulu Sentolo Terus Api Sentolo itu Mana lagi Wates Wajo Jenar Kutoarjo Nah Sedangkan Kereta api Pramek itu Berhenti di Kutoarjo Jenar Wajo Wates Terus Jogja Nah Stasiun Kecil-kecil ini Seperti Sentolo Terus Rewulu Patukan tidak berhenti Padahal Kalau saya lihat Itu banyak loh Okupansinya Warga sekitar sini loh Entahlah Kok enggak Berhenti Pasti ada Faktor lain ya Tapi Saya amati Lingkungan Sekitar Stasiun Rewulu ini Banyak juga Perumahan Siapa tahu Butuh Angkutan Kereta api Seperti Pramek Kereta api lokal Yang Naiknya itu Enggak usah Pakai syarat-syarat ya Seperti itu Udah Itu aja Seperti ini Kondisi Terowongan lori Milik Fabrik Gula Rewulu Kondisi Di tahun 2021 Mohon maaf Saya ngos-kosan Karena ini panas Banget disini Tadi bagi hujan Siangnya panas Malamnya dingin Ini Musim Pancaroba Ini Yaudah Banyak kurangnya Saya mohon maaf Jangan lupa Kalian Tonton Video saya Yang dulu Kelusukan Jalur Kereta api Dari stasiun Rewulu Menuju Fabrik Gula Rewulu Oke Sekali lagi Saya mohon maaf Aryonur Teriambodo disini Jangan bersedih Hari ini Mari kita Menghibur Diri Bye Mantap Sampai rosy Sampai rosy Sampai rosy Sampai rosy